Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Kue tepung beras Bisa dinamakan kue pancong Tapi disini saya bikin versi Yang udah manis Jadi tanpa ditapuri gula Disini untuk bahan sudah siap semua Ini ada santan ya Santan hangat-hangat suam Sebelumnya sudah saya rebus dengan daun pandan Dan posisi hangat Disini untuk kelapanya Saya menggunakan 1 butir kelapa Ini tadi setelah diparut Saya timbang banyaknya 300 gram kelapa Dan kelapanya gak terlalu tua ya bunda Sedang jadi nanti kalau kita makan itu Gak terasa kasar di mulut Lalu disini ada tepung beras Kita menggunakan 250 gram tepung beras Dan untuk gulanya Saya menggunakan 5 sindok makan Jadi manisnya juga gak terlalu berlebih Jadi jatuh tetap digurih ya Cuma sudah ada manis Jadi gak perlu kita beri gula nanti Untuk kuenya 1 saset vanili Dan 1 sendok teh garam Jadi disini garam kita gunakan 1 sendok teh biar Juga ada rasa gurih asin dari garamnya juga Nah kita akan bikin adonan Caranya juga sangat mudah Cukup kita campur-campur aja Disini saya masukkan terlebih dahulu Untuk kelapa parutnya Lalu gula pasirnya Garam Serta Vanili kita masukkan semua Lanjut ini kita akan aduk Kita aduk-aduk aja Seperti ini terlebih dahulu ya Nah karena kelapanya ini Gak terlalu tua Jadi ini juga bisa Bikin si gulanya ini Setengah larut Nah setelah tercampur Kita masukkan langsung aja Untuk tepung berasnya Disini saya gak menggunakan Tambahan tepung terigu ya Cukup tepung beras aja Kita campur lagi Kita tambahkan santannya Secara bertahap Sambil dicampur Kita tambahkan lagi Sambang Kita aduk lagi Oh iya bunda Sambil nonton Pastinya jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video saya selanjutnya Ini kita Larutkan dulu ya Jangan langsung dimasukkan semua Biar gula Larut Garam Serta kelapa Dan tepung Menyatu terlebih dahulu Kita aduk-aduk aja Seperti ini Kayaknya ini udah tercampur ya bunda Tepung juga gak ada yang mengubah Udah menyatu semua bahan Tinggal kita masukkan semua aja Sisa santan Oh iya bunda Untuk santan ini Kekentalannya sedang Gak perlu terlalu kental Karena Lapa itu sudah ada Kelapa yang gurih Dan untuk kelapanya Tanpa diberas ya Asli kelapa dibarut Jadi Gurih dari Kelapanya itu Tetap Kita aduk merata Nah seperti ini aja Adonan Masih kelihatan Berair ya Seperti ini Ini udah cukup Sudah siap Untuk kita Cetak Kita masak Kita siapkan Teflonnya Nah ini untuk cetakannya Udah saya siapkan Kita oles minyak Gak perlu Tebel-tebel minyaknya Dan kita tunggu Panas dulu Jadi dimasukkan Adonan kuenya Setelah cetakannya Ini panas ya Nah kayaknya Ini cetakan udah panas Sebelum dimasukkan Adonan Diaduk-aduk Biar santannya ini Merata ya Karena santan itu Terdiam Dia akan Mengendap Di atas Kita masukkan Satu Geluk Sayu Ini gak saya isi penuh ya Karena cetakan saya Besar Dan kita pakai Api kecil aja Bun Biar matang Sampai danam Saya kecilkan Apinya Nah Setelah terisi Semua Kita tutup ya Bun Kita masak Sekitar 10 menit Dengan api kecil aja Dan disini Gak saya kasih alas ya Langsung di atas Api kompor Langsung di atas Api kompor Seperti itu Untuk apinya Saya bikin kecil Sekali Seperti itu Asal gak padam aja Bunda Setelah kita panggang Selama 10 menit Kelihatan ya Dari luar Ini udah set Nah Udah matang Ini tengahnya Udah set Udah gak lembek lagi Selanjutnya Bisa kita angkat Nah Seperti ini Pinggirnya Pinggirnya itu Gak hangus Cantik Kita sisihkan Dalam Wadah Ini nanti Sebelum dimasukin Adonan lagi Kita oles lagi Dengan minyak Tugis ya Nambah kuris juga Nah ini Bunda hasilnya Sangat cantik Ini bunda Hasil Olahan tepung beras Jadi kue pancong Bulat Tanpa Harus Naburi gula Ini rasanya Udah manis Sudah matang Kalau bunda Mau coklat Atas bawah Ini bisa dibalik Tapi ini meski Tidak dibalik Ini sudah matang Dan lembut Seperti ini Tidak keras Sudah matang Sampai dalam Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Sudah selalu nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk ikuti resep-resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa